apa ya action gitu sebuah tindakan ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu tapi ini juga ini kan dari korporo di sebelumnya jadi arahan dari korporo di sebelumnya perlu ditanyakan kembali atau ditanyakan lagi kesepakatan dosen yang sekarang gitu ya perlu ada kesepakatan juga di antara dosen gitu ya jadi terkadang ada dosen yang membolehkan ada dosen yang tidak jadi standar ganda itu kan kurang bagus gitu ya jadi belum ada pembicaraan terkait bagaimana analis kesalahan di tingkat S2 kalau di S1 sudah ada ya ya jadi ada satu skripsi yang memang sudah ya sudah disidangkan sudah lulus mahasiswanya dan judulnya terkait dengan analisis kesalahan jadi mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh oleh siswa gitu dan kalau misalkan Buratna mengambil terkait dengan analisis kesalahan tentu jangan sama seperti yang S1 gitu ya jadi harus lebih 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 ya misalnya ada ada lebihnya itu dibandingkan dengan S1 dia berbeda gitu kalau misalkan 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 lebihnya itu misalkan di variable kah gitu kan kan ada juga kalau yang kualitatif untuk S1 dengan S2 kalau kualitatif untuk S1 maaf kalau suaranya masuk kalau kualitatif untuk S1 misalkan variabelnya boleh sekian misalkan gitu kalau tahapan SMA misalkan dua variable doang X sama Y gitu kalau hubungkan kalau S1 mereka tambah misalkan atau S2 mereka variablenya memang ada variable moderat misalkan seperti itu nah untuk di kualitatif sendiri apakah misalkan ada kadang kan variable banyak juga belum tentu apa namanya apakah dari jenis analisisnya gitu apakah dari variable gitu saya masih karena saya kemarin coba untuk cari-cari nah saya mau lihatnya ditinjau dari apanya gitu jadi memang menambahkannya di situ cuma ternyata saya sempat lihat juga ada skripsi di tempat lain yang dia skripsi tapi tahapannya sama maksudnya misalkan analisis apa ditinjaunya juga sama gitu dia ditinjau juga dari suatu apa gitu dari variable top afektif misalkan nah begitu Bapak itu yang menurut saya mungkin maaf perlu di apa namanya ditambahkan karena saya kalau gak salah sempat waktu itu yang tahun kemarin kalau gak salah ada yang seminar proposal untuk analisis kesalahan cuma analisis kesalahan blablabla kemudian di komentarinya ini terlalu sederhana nah sederhananya itu dilihat dari apa gitu kan kemarin saya juga gak berani komentar maksudnya mau tanya karena sebelumnya saya juga belum tahu kalau saya mau ambil apa namanya penelitian itu ini kan berbelok dari tujuan saya yang sebelumnya karena melihat pandemi gitu ya Pak maksudnya saya mencoba untuk mengambil yang memang ramah lah ramah dalam artian mencari datanya lebih lebih mudah gitu kan mungkin itu Bapak terima kasih banyak ya ini tersebut Bapak tidak bisa saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena ini kan kesepakatan dosen ya jadi perlu didiskusikan terkait dengan batasan-batasan gitu ya penelitian yang sifatnya kualitatif gitu apakah apakah tadi variabelnya ditambah gitu atau ada tambahan terkait dengan tindakannya gitu ya lebih bagus Bu Ratna ya diskusi dengan Bu Lukita atau Bu Lukita gimana mengerahkan Bu Lukita tanya begini ada apa jangan sampai nanti saya nyauke itu gak bisa gitu diteliti di sini gitu jadi memang apa namanya karena memang kedalaman analisis belum bisa kami lakukan artinya kami belum kan bab tiganya belum gitu eh sorry bab empatnya belum tapi belum ambil data segala macemnya nah jadi pembatasannya kemarin ditanya dulu jadi di apa namanya di pihak apa namanya pihak atasan gitu maksudnya pihak ke prodinya atau ke pengampus seminar kebijakan dari kampus seperti apa begitu Bapak kemarin jadi memang beliau menurut saya ya benar juga mungkin yang disampaikan sama Bu Lukita karena kan memang kalau beliau kita mungkin di apa prodi murni gitu kan beliau bisa karena kalau di S2 ini kan mungkin ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan di kualitatif itu sendiri begitu Bapak hmm ya mungkin nanti saya coba ya di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan Pak Makmuri bisa bergabung jadi bisa memberikan arahan ya terkait dengan kebijakan prodi ini ya Bu Ratna jadi mohon maaf saya belum belum bisa memberikan jawaban secara pasti ya atau kalau mau ya Bu Ratna saya tanya ke Pak Makmuri begitu Pak mohon izin kalau misalkan saya mungkin tanyanya via apa via grup aja gitu ya di grup kelas aja gitu ya boleh boleh terus nanti hasilnya disampaikan ke yang lain yang lain juga apa tahu gitu ya pakai dengan batasan ini karena kan bisa jadi diserahkan semuanya ke dosen pembimbing bisa jadi seperti itu baik Pak terima kasih jadi Bu iya silahkan mungkin saya mau eskifari mau bertanya juga misalkan batasan untuk seminar proposal itu untuk bagian pengembangan apakah produknya itu sudah jadi atau hanya baru angkirnya saja di bab 3 seperti itu Pak mungkin produknya sudah jadi bagaimana untuk untuk misalkan seminar proposal sidangnya itu apakah produknya sudah jadi atau hanya baru di bab 3 dan berupa angkir seperti itu Pak ini coba siapa disini yang kemarin itu bukurnya ada ya bukurnya halo Pak iya bukurnya bukurnya kan kemarin pengembangan ya iya Bapak ini pertanyaan dari Pak Muis gimana mohon maaf boleh minta diulangin tadi lagi ada mungkin Pak di luar iya untuk sidang seminar proposal sebenarnya bagian pengembangan itu apakah produknya harus sudah jadi baru bisa sidang ataukah hanya bab 3 sama angketnya saja mungkin seperti itu oh gitu kalau untuk seminar proposal kemarin sih saya sampai prototipe gitu yang penting ada gambaran prototipe di bagian sebelum kita melakukan sidang gitu karena sebelumnya akan ada arahan-arahan gitu khawatir kemarin sih yang Pak Makmuri sampaikan khawatir nanti dosennya ingin melihat gitu sejauh apa sih isinya gitu tapi masih prototipe ya Mbak iya udah ada gambaran belum terima kasih Mbak iya Kak sama-sama ya terima kasih bukurnya ya jadi produknya tidak tidak langsung jadi ya prototipnya ya gambaran dari produk yang akan dikembangkan gitu ya sama seperti yang melakukan penelitian kuantitatif yang eksperimen juga RPS-nya juga dilampirkan gitu ya agar nanti penguji dapat melihat bagaimana gambaran ya proses pembelajaran yang akan dilakukan gitu ya bagaimana Bapak Ibu sudah ya ini sudah Pak oke hari ini kita bahas ini sudah tampil belum ini saya belum Pak masih loading selamat menikmati bagaimana sudah sudah Pak tapi belum kelihatan powerpointnya yang kelihatan apa gambar-gambar Pak foto-foto eh apa ya profil ya namanya nah udah Pak oh ya mm-hmm mm-hmm ya ya hari ini kita membahas tiga ya bagian hasil bagian diskusi dan konklusi jadi pertemuan sebelumnya itu kita membahas terkait dengan metode ya jadi jalur yang dimiliki ya oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah seminar tes adalah jalur artikel ya Bapak Ibu jadi untuk jalur proposal Bapak Ibu berkonsultasi dengan dosen pembimbing ya karena salah satu output dari mata kuliah ini adalah artikel ya tadi saya lihat yang menyelesaikan bagian metode baru 15 orang ya semakin ini jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu untuk penulisan artikelnya ya jadi bersinergi ya dengan proposal ya karena satu sama artikel dan proposal dua-duanya saling berkaitan ya nah terkait dengan bagian hasil dan diskusi beberapa artikel itu ada yang menuliskannya secara terpisah ada juga yang menuliskannya bergabung ya jadi sebentar nah result and discussion jadi ada yang artikel yang menuliskan result ya and discussionnya dia satu gitu ya aduh kenapa ya jadi bergabung gitu ya atau ada juga yang dipisah ya ini result atau bisa juga katalanya itu findings ya aku hilang lagi sebentar ya aku hilang ya pergi kemana ini sebentar saya coba ini dulu handshare ya misalnya makin kesini komputernya makin ini aja ya hmm 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 selamat menikmati 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 Nanti kita bahas juga bagaimana menulis bagian kesimpulan Kita mulai dari result part atau bisa juga kata lainnya itu findings Atau hasil, kalau bahasa Indonesia hasil Nah ini mohon maaf ya karena buru-buru tadi saya tidak Membuat poin-poin jadinya sentence, power sentence Jadi bukan power point, power sentence Jadi dalam hasil ini apa yang kita tulis Jadi perlu kita fahami dulu definisi atau ilustrasi atau gambaran apa aja yang Nah ini hasil ini adalah tempat ya untuk melaporkan temuan penelitian Jadi melaporkan temuan penelitian Nah ketika dalam melaporkan temuan penelitian itu nanti dalam urutan yang logis Jadi sesuai dengan kronologisnya atau sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan dari penelitian yang kita lakukan Nah perlu ditekankan disini tanpa bias Atau sebenarnya interpretasi dari peneliti Jadi di bagian hasil ini kita laporkan apa adanya berdasarkan data-data yang kita kumpulkan Tetapi dalam bagian hasil ini kita tidak memberikan interpretasi Atau opini kita terhadap hasil yang ada Sekali lagi ya Bapak Ibu ya Jadi di bagian hasil ini hanya melaporkan hasil atau temuan penelitian Tanpa ada interpretasi dari peneliti Karena interpretasi peneliti ini diungkapkan atau dijelaskan Dideskripsikan di bagian pembahasan Nah apa saja yang bisa kita dapatkan atau bisa kita tulis dalam bagian hasil ini Nah yang pertama adalah kalimat pengantar ya Kalimat pengantar ini untuk membantu pembaca memahami masalah penelitian Jadi di kalimat pertama itu bisa Bapak Ibu tulis rumusan masalahnya apa atau tujuan penelitiannya apa Sehingga nanti membantu pembaca memahami apa yang akan disampaikan dalam bagian hasil ini Tapi perlu difahami juga ini bukan pengulangan kalimat Jadi ungkapkan dengan kata-kata yang berbeda Sehingga tidak terjadi pengulangan yang sama Kalimatnya sama jangan sampai terjadi seperti itu Kemudian juga Bapak Ibu bisa menggunakan unsur non-tekstual Seperti gambar Jadi Misalkan ya hasil pekerjaan siswa gitu ya Atau kalau dalam penelitian library research Gambar-gambar yang berkaitan dengan Apa Tapi tidak mungkin ya artikel ya gambar artikel tidak mungkin ya Yang memungkinkan adalah tabel ya sebenarnya Tabel-tabel berisi artikel-artikel yang kita ambil Yang kita pilih ya dari hasil searching ya Hasil Apa Filter ya Searching filter kemudian kita tampilkan artikel-artikelnya Di tabel gitu ya Jadi ini untuk memudahkan pembaca dalam Memahami hasil penelitian ya Kemudian setelah itu deskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis Nah apakah yang nanti akan dibahas itu per artikel Atau pada Bagian-bagian yang kita Pilih ya sesuai dengan tujuan penelitian Tujuan penelitian ada tiga maka kita Membagi Konten dari bagian hasil Bilih tiga bagian sesuai dengan tujuan dari Penelitian yang dilakukan gitu ya Ya sistematis gitu ya Ini bisa berupa Subsection gitu ya Sub-sub-bab gitu ya Sub-sub-bab gitu ya Agar memudahkan pembaca dalam Memahami ya hasil penelitian Yang disesuaikan dengan tujuan penelitian Atau Sini fokus penelitian Kemudian yang keempat Nah ini terkait dengan panjang peneknya Tergantung dari jumlah Dan juga jenis data yang Dilaporkan ya Nah di bagian akhir itu Membuat kesimpulan Tapi kesimpulan bukan interpretasi ya Bapak Ibu ya Hanya Meringkas apa yang didapatkan Di bagian atasnya gitu ya Tanpa memberikan Pandangan ya peneliti Terhadap hasil tersebut gitu ya Nah ini hal-hal yang harus dihindari Dalam menulis bagian hasil Mungkin ini bisa berlaku ya Bapak Ibu di Di tesis ya Karena kalau di tesis kan bagian Hasil dengan bagian pembahasan Itu kan berbeda Jadi bisa dipraktikan Atau diimplementasikan nanti Ketika Bapak Ibu menulis tesis Yang harus dihindari Dalam menulis Bagian hasil Itu mendiskusikan Atau Menginterpretasikan hasil penelitian Nah gitu ya Jadi tahan dulu ya Bapak Ibu Di bagian hasil Bapak Ibu tahan dulu Jangan memberikan komentar ya Jadi bagian ini Hanya menguraikan data Dari hasil temuan ya Nah kemudian Mendeskripsikan latar belakang Atau berusaha menjelaskan Hasil temuan penelitian Nah ini kan ya Jadi karena Ya itu Ini mirip dengan nomor 1 Jadi Apa istilahnya Memberikan komentar ya Jadi jangan sampai Memberikan komentar Kemudian Terkadang ya Ada hasil yang memang Tidak sesuai Dengan keinginan Jadi kita ambil Angka-angka yang Sesuai dengan Apa Yang Yang kita inginkan Padahal ada data Yang memang Itu Pencilan gitu ya Atau outlier gitu ya Jadi Dalam menulis Di bagian hasil ini Bapak Ibu Tuliskan Apa saja yang Bapak Ibu dapatkan Baik itu hasil yang Kita inginkan Atau hasil yang memang Sebenarnya tidak kita inginkan Biasanya di penelitian Eksperimen gitu ya Atau Di survei gitu ya Ada Data-data Yang memang Sengaja Kita buang Agar Memudahkan dalam Menjelaskan Data gitu ya Nah itu tidak bagus ya Jadi Ya apa Apa adanya gitu ya Justru yang Kadang-kadang yang menarik Yang Data yang Tidak sesuai dengan harapan Itu Menarik untuk Diteliti gitu ya Daripada data yang Sesuai dengan harapan Kemudian Di bagian hasil juga Di sini yang perlu Dihindari adalah Menyertakan data mentah Atau Perhitungan yang Belum tuntas Jadi di bagian hasilnya Yang ditampilkan Data-data yang memang Sudah selesai Penyelesaiannya Kalau data mentah Atau Raw score Itu biasanya Ditampilkan Dilampiran Apalagi kalau Di artikel Itu kan Space yang Ada terbatas Jadi Jangan terlalu Menghabiskan tempat Dengan perhitungan Atau data-data Mentah Lebih baik Data mentah Atau perhitungan Itu Dilampirkan Saja Dilampirkan Kemudian Menyajikan Data yang sama Misalkan Ada data Kemudian Ditabelkan Dibuat Atau Dibuat Disajikan Dengan berbagai Tampilan Tabel Kemudian Diagram Pemborosan Cukup Satu aja Tabel Penggunaan Tabel Dan Diagram Itu juga Ada maknanya Jadi Perlu memilih Mana yang Lebih Tepat Kalau Menggunakan Diagram Lingkaran Berarti kita Melihat Keterkaitan Antara Satu bagian Dengan Keseluruhan Itu Ketika kita Menggunakan Diagram Lingkaran Kalau tabel Kalau tabel Biasanya Itu gunanya Untuk Memberikan List Daftar Jadi kita Pilih Mana Representasi Yang Cocok Atau Atau Misalkan Ada Ada Tabel Kemudian Kita Ulangi Lagi Penjelasannya Yang Ada Di Tabel Saya Kira Itu Apalagi Di Artikel Itu perlu Dihindari Karena Kita Memiliki Space Yang Terbatas Atau Mengulang Informasi Yang Sama Lebih Dari Satu Kali Cukup Satu Kali Tidak Diulang Ya Itu Terkait Dengan Hal Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Menulis Bagian Hasil Intinya Adalah Kita Mengutarakan Data Berdasarkan Analisis Datanya Dan Disitu Tidak Ada Campur Tangan Atau Komentar Yang Diberikan Oleh Peneliti Nah Komentar Dari Peneliti Itu Nanti Disampaikan Disini Di Bagian Discussion Bagian Discussion Atau Pembahasan Nah Di Bagian Pembahasan Disini Baru Peneliti Melakukan Interpretasi Interpretasi Dan Menggambarkan Pentingnya Hasil Penelitian Berdasarkan Apa yang Sudah Diketahui Tentang Masalah Penelitian Biasanya Dalam Pembahasan Ini Satu Variable Dengan Variable Lainnya Itu Dihubungkan Jadi Tidak Berdiri Sendiri Jadi Data-data Yang Kita Tampilkan Di bagian Hasil Biasanya Terpisah Tapi Di bagian Diskusi Itu Data-data Yang Terpisah Yang Di bagian Hasil Itu Dikombinasikan Dikombinasikan Dihubungkan Satu sama lain Sehingga Memunculkan Sesuatu Yang Baru Jadi Keterkaitan Antar Data Ini Perlu Dijelaskan Nah Juga Disini Nah Ini Bagian Ini Juga Menjelaskan Pengetahuan Baru Yang Bisa Muncul Sebagai Hasil Dari Penelitian Yang Kanjil Dari Data-data Tersebut Dikaitkan Satu sama Lain Kemudian Akan Muncul Sesuatu Yang Baru Kemudian Pembahasan Juga Selalu Dikaitkan Dengan Pertanyaan Penelitian Atau Hipotesis Yang Diajukan Dan Juga Literatur Yang Diulas Maka Dalam Diskusi Ini Bapak Ibu Jangan Terlalu Egois Maksudnya Apa Jadi Yang Dibahas Hanya Punya Kita Saja Itu Egois Tapi Kita Perlu Mengaitkan Dengan Literatur Yang Ada Jadi Jadi Kita Mengaitkan Dengan Hasil Penelitian Sebelumnya Atau Teori Yang Ada Apakah Hasil Yang Kita Dapatkan Itu Bersesuaian In line With Atau Contradik Apa Berkontradiksi Bersesuaian Dengan Hasil Atau Teori Sebelumnya Atau Kontradiksi Tidak Apa Ketika Hasil Penelitian Kita Berkontradiksi Dengan Hasil Penelitian Sebelumnya Jangan Takut Apalagi Dalam Penelitian Eksperimen Misalkan Ternyata Kita Tidak Berhasil Menolak H0 Eh Ya Tidak Berhasil Menolak H0 Jadi Kita Menerima Ya Dalam Artian Berarti Kita Tidak Menolak H0 Berarti Hipotesis 0 Diterima Tidak Ada Perbedaan Saya kira Itu Bagi Beberapa Mahasiswa Ditakutikan Loh Mengapa Saya kira Itu tidak Menjadi Masalah Ketika Hasilnya Seperti Itu Yang terpenting Adalah Kita Menjelaskan Mengapa Terjadi Seperti Itu Dan Ini Menjadi Insight Yang Baru Untuk Penelitian Lanjutan Atau Bagi Peneliti Selanjutnya Bahwa Harus Hati-hati Ketika Dilakukan Pada Kondisi Seperti Ini Nah Ini Tujuannya Jadi Mengulangi Mengulangi Dan Menyatakan Secara singkat Masalah Penelitian Dan Temuan Penting Penelitian Kemudian Makna Nah Disini Sudah Masuk pada Interpretasi Dari Peneliti Makna Temuan Penelitian Kemudian Mengapa Itu Penting Kemudian Nah Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Jadi Menghubungkan Temuan Penelitian Yang Kita Temukan Dengan Penelitian Sebelumnya Yang Relevan Kalau Misalkan Penelitian Kita Adalah Penelitian Lanjutan Yang Sebelumnya Lebih Baik Kita Mencitasi Artikel Yang Sudah Kita Publish Sebelumnya Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Kita Pakar Di Di Satu Di Satu Topik Gitu Boleh Jadi Temuan Penelitian Yang Kita Temukan Yang Baru Ini Dikaitkan Dengan Penelitian Kita Sebelumnya Boleh Dan Ini Bagus Misalkan Pak Muis Sudah Menerbitkan Satu Artikel Artikel Tersebut Itu Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Membandingkan Dengan Temuan Yang Ditemukan Nanti Itu Bisa Atau Bu Mariam Juga Sama Jadi Misalkan Sudah Mempublish Artikel Artikel Yang Sudah Publish Itu Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Penelusunan Bagian Pembahasan Ini Jadi Dikaitkan Dengan Artikel Tersebut Itu Bagus Dan Ini Juga Bagian Dari Dari Ini Bapak Ibu Dari Akreditasi Jadi Seberapa Banyak Artikel Mahasiswa Yang Disitasi Itu Juga Menjadi Bagian Penilaian Jadi Disarankan Juga Bapak Ibu Mencitasi Artikel Sesamanya Tapi Kan Ini Jadi Jadi Strategi Yang Gimana Kurang Bagus Bagusnya Natural Tapi Memang Ketika Sudah Masuk Penilaian Jadi Menggunakan Beragam Cara Untuk Memaksimalkan Hasil Kalau Itu Relevan Silahkan Dijadikan Rujukan Penelitian Bapak Ibu Disini Yang Sudah Publish Itu Dijadikan Rujukan Oleh Bapak Ibu Jika Itu Relevan Kalau Misalnya Tidak Relevan Jangan Dipaksakan Kemudian Mempertimbangkan Penjelasan Alternatif Dari Temuan Penelitian Jadi Kadang-kadang Untuk Menjelaskan Suatu Hubungan Itu Tidak Tunggal Bapak Ibu Jadi Misalkan Kesulitan Siswa Dalam Mengerjakan Soal Kalau Misalkan Perjelaskan Hasil Temuan Kita Itu Karena Soalnya Yang Sulit Tapi Juga Bapak Ibu Bisa Menjelaskannya Dengan Alternatif Yang Lain Misalkan Memang Karena Kondisi Siswanya Yang Sedang Tidak Fit Dari Kondisi Psikologis Dari Siswa Atau Mungkin Siswa Itu Diberikan Pembelajaran Yang Kurang Masimal Oleh Guru Jadi Ketika Bapak Ibu Membahas Suatu Hubungan Keterkaitan Dua Variable Itu Perlu Menjelaskan Atau Mengaitkannya Dengan Variable Variable Yang Lain Tapi Tentu Saja Itu Didasarkan Pada Hasil Atau Teori Sebelumnya Kemudian Yang Kelima Itu Mengakui Keterbatasan Penelitian Yang Dilakukan Karena Kita Tidak Bisa Mengontrol Semua Yang Kita Lakukan Jadi Banyak Hal Yang Itu Messi Berantakan Bagian Bagian Pembahasan Atau Boleh Ada Di Bagian Kesimpulan Jadi Tapi Tidak Dua-duanya Boleh Di salah satu Saja Tidak Boleh Di dua-duanya Tapi kalau Dua-duanya Jadi Redundan Terlalu Berlebihan Dan Kalau Itu Terjadi Pengolangan Tidak Bagus Nah Ini Intinya Penjelasan Hasil Kemudian Referensi Ke Penelitian Sebelumnya Kemudian Penarikan Kesimpulan Penarikan Kesimpulan Nanti Bisa Bapak Ibu Baca Nah Yang harus dijendari Dalam menulis Di bagian Pembahasan Ini Terlalu Banyak Pengulangan Nah Rekomendasi Untuk Pendidikan Lebih lanjut Dapat Dimasukkan Dalam Bagian Pembahasan Atau Kesimpulan Saya Pilih Salah Satu Kemudian Jangan Menyinggung Atau Menyebutkan Hasil Temuan Pendidikan Yang Tidak Disajikan Dalam Bagian Hasil Jadi Yang Bapak Ibu Bahas Adalah Apa Yang Disajikan Dalam Hasil Bagian Hasil Kalau Tidak Dijelaskan Di bagian Hasil Jangan Dibahas Ini Bahkan Jadi Pertanyaan Ini Dari Mana Asalnya Kemudian Di bagian Kesimpulan Bapak Ibu Kalau Ini Bagian Yang Menenangkan Bapak Ibu Kalau Bagian Pembahasan Itu Mendebarkan Mendebarkan Kalau Bagian Kesimpulan Itu Bagian Yang Menenangkan Karena Sudah Masuk Pada Pintu Akhir Pintu Akhir Dari Sebuah Artikel Jadi Ini Untuk Menjelaskan Disini Sintesa Dari Poin Utama Jadi Biasanya Lebih Baik Bapak Ibu Di Kesimpulan Ini Di Kalimah Pertama Itu Ditulis Tujuan Penelitian Apa Kemudian Setelah Itu Baru Dijawab Jadi Jawabannya Berupa Sintesis Dari Poin-poin Utama Kemudian Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya Ini Kalau Misalkan Belum Disinggung Di Bagian Pembahasan Jadi Kemungkinan Ada Satu Dua Paragraf Tapi Emang Tergantung Dari Situasi Tidak Tidak Dilihat Dari Jumlahnya Isinya Nah Ini Strukturnya Jadi Hasil Penelitian Tapi Ini Ingat Tidak Mengulangi Atau Mendeskripsikan Lebih Detail Hanya Pada Poin-poin Pentingnya Saja Kemudian Ringkasan Jawaban Permasalahan Dan Urgensi Penelitian Disampaikan Jawabannya Apa Jadi Diusahakan Kalimat Pertama Tadi Adalah Tujuan Kemudian Kalimat Kedua Adalah Jawabannya Jadi Tujuan Dan Jawaban Itu Harus Nyambung Jangan Sampai Tujuannya Bagaimana Tapi Jawabannya Terdapat Peningkatan Tidak Cocok Kemudian Gap Yang sudah Teratasi Ini Ketika Penelitian Kita Adalah Untuk Mengisi Kekosongan Atau Kesenjangan Dalam Literatur Kemudian Implikasi Implikasi Dari Hasil Penelitian Kemudian Rekomendasi Ini penting Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya Ini Rekomendasi Terkadang Terkadang Dipandang Sebelah Mata Dan Sebetulnya Pemahaman Peneliti Terhadap Masalah Juga Dilihat Dari Rekomendasi Yang Diberikan Kalau Misalkan Rekomendasinya Misalkan Pembelajaran Ini Dapat Diimplementasikan Dalam Topik Yang Lain Sepertinya Itu Terlalu Terlalu Umum Jadi Pemahamannya Masih Surface Di permukaan Lebih Sarannya Itu Yang Lebih Teknis Yang Lebih Spesifik Nah Ini Tambahan Saja Abstrak Jadi Abstrak Itu Ditulis Di Akhir Bapak Ibu Bukan Di Awal Walaupun Tampilnya Di Awal Setelah Bapak Ibu Menulis Kesimpulan Baru Menulis Abstrak Jadi Abstrak Ini Biasanya Terdiri Dari Kurang Dari 300 Kata Bahkan Ada Yang Maksimal 200 Ini Strukturnya Seperti Ini Kalimat Pertama Latar Belakang Penelitian Kemudian Tidak Usah Banyak Satu Kalimat Saja Kemudian Tujuan Penelitian Satu Kalimat Kemudian Desain Penelitian Satu Kalimat Ini Sample Partisipan Penelitian Satu Kalimat Jadi Jumlah Karakteristik Cara Pengambilan Sample Itu Dibuat Satu Kalimat Kemudian Cara Pengambilan Datanya Instrumen Dan Teknik Satu Kalimat Analisis Data Satu Kalimat Hasil Penelitian Satu Sampai Dua Kalimat Kesimpulan Satu Kalimat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi Delapan Sampai Sembilan Kalimat Jadi Dari Awal Sampai Akhir Proses Penelitian Yang kita Lakukan Diringkas Dalam Delapan Sampai Sembilan Kalimat Dan Biasanya Yang Lebih Menarik Dibaca Karena Pendek Lihat Abstrak Dari Penelitian Kemudian Jangan Lupa Keyword 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 Yaitu Kata Kunci Yang Memudahkan Orang Lain Untuk Mengidentifikasi Artikel Kita Jadi Ketika Kita Searching Sebuah Artikel Kita Menggunakan Keyword Seperti Yang Dilakukan Bapak Ibu Dalam Bagian Metode Jadi Keyword Yang Kita Tentukan Untuk Mencari Artikel Itu Sebagai Cara Untuk Mendapatkan Artikel Keyword Ini Jadi Agar Artikel Kita Ditemukan Oleh Orang Lain Maka Kita Perlu Memilih Keyword Yang Cocok Ini Yang Kemarin Kita Bahas Problem Based Learning Keyword Kita Lihat Dulu Ini Berapa Kalimat Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kalimat Kalimat Pertama Menjelaskan Desain Sudah Jelas Desain Kemudian Tujuan Penelitian Kemudian Sample Kemudian Instrument Instrumen Instrumen Cara Pemilihannya Sudah Sudah Kemudian Analisisnya Analisisnya Dilihat Dari Definisi Komponen Kemudian Lain Sebagainya Kemudian Ini Hasilnya Ini Hasilnya Hasilnya Dan Hasil dan Kesimpulan Kemudian Implication And Limitation Are Discussed Ini Biasanya Untuk Untuk Mempersingkat Jadi Seperti Ini Implication And Limitation Are Discussed Kemudian Keywords Problem Based Learning Jadi Kalau Kita Search Problem Based Learning Akan Muncul Artikel Ini Project Based Learning Elementary School Middle School Ini K2 Aid Dari Kindergarten Sampai Middle School Kemudian Mathematics Education Science Education Seperti itu Ya Baik Jadi Tugas Bapak Ibu Sekarang Adalah Menulis Ya Bapak Ibu Masih Melanjutkan Bagian Metode Sudah Dilanjutkan Ke Bagian Hasil Kemudian Pembahasan Kesimpulan Dan Terakhir Abstrak Ya Bapak Ibu Bagaimana Bapak Jelas Yang ini Tinggal Action Saja Sebetulnya Pekan Depan Itu Tanggal Satu Bapak Ibu Libur Jadi Silahkan Bapak Ibu Gunakan Untuk Menulis Artikel Dan Proposal Pertemuan Ke Jadi Untuk Pertemuan Tiga Ya Silahkan Misalkan Saya Sepertinya Pak Ada Satu Siska Dengan Pemikiran Yang Berbeda Di Antara Teman Yang Lain Apakah Itu Termasuk Penemuan Walaupun Hanya Satu Siswa Jadi Disampaikan Apa Adanya Berbeda Apakah Sesuatu Yang Diharapan Atau Tidak Kalau Misalkan Untuk Prosesnya Secara Jawaban Benar Tapi Dia Menggunakan Cara Yang Berbeda Ya Itu Bagus Jadi Tidak Apa Alternatif Alternatif Itu Perlu Disampaikan Bisa Jadi Menjadi Insight Untuk Peneliti Atau Bagi Pembaca Melihat Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Tapi Alternatifnya Benar Ya Alternatifnya Benar Pak Kalau Dicek Itu Pak Jalannya Karena Mungkin Dia Menggunakan Cara Alternatif Yang Coba Tapi Benar Kalau Secara Saat Saya Wawancara Juga Dia Bisa Ngejelasin Oke Disampaikan Aja Dituliskan Oke Baik Pak Terima kasih Sama-sama Ada lagi Yang lain Bapak Ibu Memang Untuk Menjelaskan Bagian Hasil Diskusi Dan kesimpulan Itu Cepat Berapa Tidak Lama Setengah Jam Sudah Selesai Tapi Menulisnya Memang Perlu Perjuangan Jadi Menulis Itu Gimana Bapak Ibu Memang Perlu Dilakukan Dalam Situasi Yang Tenang Kalau Dalam Situasi Yang Tergesa Kadang-kadang Kadang-kadang Tergesa Ada yang Terlupa Kalimatnya Tidak Pas Makanya Perlu Dicicil Diusahkan Tidak Ditumpuk Di Akhir Gimana Bapak Ibu Ada pertanyaan Lain Bu Flavia Ada ya Bu Flavia Mungkin Temukan 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 Dihasil Nah Itu tadi Sudah Dijalikan Pertanyaan Bisa Teks Bisa Tabel Bisa Gambar Tapi Yang Ini juga Penekanan Juga Untuk Teks Itu Hanya Melengkapi Tabel Atau Gambar Jangan Jangan Mengulangi Informasi Yang Sama Jadi Yang Ada di Tabel Ditulis Lagi Jangan Seperti Itu Jadi Tekst Tekstnya Itu Harus Melengkapi Kemudian Hasilnya Itu Mungkin Bisa Dijadikan Dalam Bentuk Pasten Nanti Kalau Ini Luaranya Publikasi Ke Jurnal Internasional Mungkin Dalam Bentuk Pasten Mungkin Kemudian Hasil Itu Kalau Bisa Yang Akurat Ringkas Terus Jelas Pendek Dan Manis Tapi Jangan Terlalu Bertilih Intinya Seperti Itu Terus Yang Paling Penting Lagi Hasil Itu Harus Memberikan Jawaban Dari Pertanyaan Yang Diajukan Dari Introduction Ataupun Metode Jadi Jangan Nanti Terlalu Asik Nulis Sampai Akhirnya Tidak Sampai Menjawab Pertanyaannya Yang Dikemukakan Di Introduction Kalau Untuk Diskusi Sendiri Mungkin Lebih Fokus Ke Ini Hal Baru Atau Penting Dari Studi Jangan Mengulang Informasi Yang Ada Di Introduction Khususnya Itu Bandingkan Juga Temuannya Bapak Ibu Dengan Studi Yang Sebelumnya Kurang Lebih Itu Sih Intinya Sama Sih Kayak Pak Tian Teorinya Oke Gampang Singkat Tapi Prakteknya Kayaknya Ya Betul Yang Perlu Ini Bapak Ibu Berlatih Dan Memang Karakter Kita Ketika Menulis Itu Kadang Saya Juga Melebar Kesana Kesini Sehingga Jauh Dari Fokus Penelitian Mau Menutup Kalimat Ternyata Ada lagi Yang Mau Diungkapkan Ada lagi Yang Menutupkan Sehingga Tidak Selesai Selesai Bahkan Tidak Merujuk Atau Tidak Mengarah Pada Fokus Penelitian Ya Seperti Ini Kalau Ada Sambutan Terakhir Ini Ditambah Lagi Baik Yang Terakhir Ada Lima Hal Lagi Tambah Lagi Banyak Yang Selesai Selesai Jadi Apa Jadi Jadinya Sambutan Yang Tak Berakhir Baik Bapak Ibu Ada Lagi Yang Tanyakan Kalau Tidak Ada Kita Berikan Waktu Kepada Bapak Ibu Untuk Menyelesaikan Dua Output Kata kuliah Ini Yaitu Artikel Dan Proposal Jadi Masih ada Waktu Satu Bulan Satu Bulan Setengah Satu Bulan Untuk Menyelesaikan Dua Ini Kalau Sudah Salah Sekolah Sudah Libur Belum 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 Pak Ya Walaupun Saya yakin Bapak Ibu Sibuk Tapi Tetap Bukan Meluangkan Waktu Menjadwalkan Menjadwalkan Kalau Meluangkan Waktu Sepertinya Tidak Ada Waktu Luang Saya yakin Sebagai Guru Sebagai Ini Ibu Bapak Di Keluarga Tapi Memang Beruntung Yang Masih Bukan Beruntung Ya Satu Sisi Yang Bagi Yang Belum 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 Keluarga Ada Sisi Keuntungannya Bisa Memaksimalkan Waktu Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Yang Belum Berkeluarga Tapi Agak Terlambat Dalam Penyelesaian Studi Saya kira Perlu Ditanyakan Mengapa Pengalaman Saya Juga Ketika Menyelesaikan S2 S3 Atau Bu Flavia Juga Sama Enak Jadi Sebelum Berkeluarga Itu Bisa Fight Fight Dari Pagi Sampai Pagi Lagi Berbeda Dengan Yang Sudah Berkeluarga Mungkin Fight Cuman Dari Pagi Sampai Sore Karena Sore Atau Malam Itu Waktu Untuk Untuk Keluarga Tapi Disitu Tantangannya Jadi Kalau Misalkan Bisa Dikelola Dengan Baik Bapak Ibu Orang Luar Biasa Orang Yang Bisa Manage Waktunya Dengan Baik Cukup ya Bapak Ibu Kita Akhiri Saja Pertemuan Hari Ini Kita Jumpa Lagi Dua Minggu Kedepan Dua Pekan Kedepan Dengan Presentasi Dari Bapak Ibu Masing Masing Terkait Dengan Hasil Hasil Kesimpulan Dan Hasil Diskusi Kesimpulan Ya Progresnya Ini Sampai Pertemuan Yang Ke 15 Pertemuan 14 Dan Pertemuan 15 Masih Membahas Terkait Tiga Topik Ini Di Pertemuan 16 Sudah Finalisasi Artikel Jadi Untuk Jalur Ini Yang Saya Sampaikan Jalur Artikel Untuk Jalur Proposal Silahkan Bapak Ibu Bergeril Secara Mandiri Atau Bersama-sama Dengan Dosen Pembimbing Terima kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Mudah-mudahan Semuanya Dimudahkan Urusannya Dilancarkan Sesuai Dengan Target Bapak Ibu Semuanya Selamat Siang Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih